selamat menikmati ukuran yang kecil tapi juga memiliki manfaat yang besar baiklah langsung saja aplikasi apakah itu mari kita menuju playstore sebelumnya kita hidupkan dulu datanya kita menuju playstore supaya teman-teman nanti bisa mendoward sendiri aplikasi tersebut atau jika teman-teman berkenan nanti kami akan sediakan link di deskripsi sehingga teman-teman bisa mendownloadnya kita cari jadwal sholat kita pilih yang warna merah jadwal sholat dan imsakiyah baiklah teman-teman inilah aplikasi yang saya bilang tadi aplikasi yang ukurannya kecil tetapi memiliki manfaat yang banyak untuk kita yang ingin sholat di awal waktu baiklah kita akan membuka aplikasinya apa saja fitur yang ada di dalamnya kita tunggu sebentar sedang mencari lokasi baiklah teman-teman inilah tampilan aplikasi tersebut kita bisa mengatur lokasinya dengan klik titik tiga keadaan atas segarkan lokasi ya karena saya berada di kota banjar baru sehingga aplikasi ini menyesuaikan jadwal sholat di tempat saya sekarang ini jika teman-teman berada di daerah teman-teman maka aplikasi ini akan menyesuaikan tempatnya yaitu menyesuaikan tempat dimana teman-teman berada baiklah kita matikan dulu datanya karena aplikasi ini offline ya teman-teman aplikasi ini offline ketika kita sudah mengatur waktu sesuai dengan daerah kita maka kita bisa mematikan datanya kenapa aplikasi ini bagus sekali karena aplikasi ini bisa memberitahu kita apabila waktu sholat sudah dekat dengan memberikan notifikasi atau pemberitahuan baik dengan notifikasi biasa yaitu tulisan di bar sini ataupun dengan alarm yang kita sesuaikan baiklah kita akan mengatur bagaimana aplikasi ini agar bisa memberitahu kita apabila sholat sudah waktu sholat sudah dekat kita akan mencoba tab sholat subuh ya ini inilah teman-teman ini adalah pengaturan pemberitahuan apabila saat waktu sholat kita ingin mengatur aplikasi ini agar bisa memberitahu kita apabila sudah tiba waktu sholat kita bisa menghidupkan notifikasi ini yaitu ada notifikasi standar atau suara alarm takbir atau ajan khusus suara alarm ini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita dan kita juga bisa mengatur waktu sebelum waktu sholat dan kita bisa menentukan berapa lama pemberitahuan yang akan kita dapatkan mungkin 2 menit sebelum waktu sholat atau 5 menit atau 10 menit atau 15 menit atau 30 menit 45 menit atau 60 menit maka kita bisa mengaturnya supaya aplikasi ini bisa memberitahu kita apabila waktu sholat sudah semakin dekat maka kita akan mengaturnya menjadi 45 menit kemudian kita akan mengatur suara alarm kalau suara alarm disini kita bisa menentukan alarmnya sesuai keinginan kita apakah kita ingin membuat pemberitahuan dengan azan atau ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya atau bahkan dengan suara kita juga bisa tapi terlebih dahulu kita harus merekamnya baiklah saya akan mencoba menggunakan menggunakan azan mansur ya sudah inilah pemberitahuan yang akan saya dapatkan yaitu azan mansur tadi apabila waktu sholat sudah dekat jika kita menghidupkan takbir maka dia hanya bertakbir ketika waktu sholat atau sebelum waktu sholat bahkan bahkan kita juga bisa mengatur alarm sahur apabila kita ingin puasa alarm imsak agar kita tidak terlewat dalam kita bersahur dan masih banyak lagi fitur-fitur di aplikasi ini kita juga bisa mengatur serat yang lainnya terbit ini adalah waktu matahari terbit kemudian sholat duhu sholat asar sholat mahrib dan juga kita akan mendapatkan nasihat-nasehat setiap hari di bagian bawah aplikasi ini ini waktu besok ini waktu sekarang baiklah teman-teman semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua semoga aplikasi ini bisa membantu kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya bahkan sebelum waktu sholat kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat dengan catatan kita harus ada keinginan yang kuat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat di awal waktu karena pepatah mengatakan jika ada keinginan pasti akan ada seribu satu jalan tetapi jika tidak ada keinginan maka akan ada seribu satu alasan nanti teman-teman bisa cek sendiri aplikasi ini bisa teman-teman otak-atik sendiri mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati